Salah satu rumah warga di Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, memakan bahu jalan di Jalan Padat Karya RT7. Hal ini membuat jalan menjadi mengecil dan membuat warga setempat resah. Lurah Lubuk Kupang dan RT7, RT6 bersama warga untuk membenarkan ukuran tanah tersebut. Di mana dalam hal ini, Lurah Lubuk Kupang mendatangkan milik rumah pertama untuk minta data ukuran rumah yang saat ini sudah memakan bahu jalan pada hari Rabu 29 November 2023. Penjelasan pemerintahan RT6 dan RT7 bersama warga setempat, sebelumnya pemilik rumah yang pertama kalinya kondisi rumah ini tidak memakan bahu jalan. RT6 Kelurahan Lubuk Kupang, Suyadi menjelaskan, sedikit banyaknya kami generasi penerus sesepu yang ada dulu, kami memegang dokumen yang asli masalah tanah ini. Di mana sebelah kanan arah kantor balai itu sudah tinggal 13 meter, di mana sebelumnya itu berukuran 15 meter. Jadi tanah itu sudah dimakan 2 meter oleh pemilik rumah tersebut. Dan untuk lebarnya berukuran 3 meter setengah, semenjak rumah itu dibangun, kini jalan berukuran 180 cm lagi, sudah dimakan 170 cm. Kembali dirinya menyampaikan harapan, kami selaku pemerintah di sini kembalikan semula. Sedikit banyaknya, walaupun kita juga generasi penerus dari sesepu-sesepu itu yang ada dulu, itu ya pegang dokumen asli masalah tanah itu. Yang dulunya aslinya 25. Maksudnya 25 itu Pak? 25 meter keseluruhan tanah itu. Nah, kalau diambil 15 untuk tanah balai, kan tinggal 10. Nah, dari 10 meter itu, samping kanan dan samping kiri balai 5 meter, 5 meter. Itulah jelas. Itulah. Nah, sekarang tinggal 13 meter. Yang dari 15 tadi Pak? Yang dari 15 tadi. Tanah balainya. Tanah balainya itu. Jadi, samping sebakaran itu tanah balai ya? Itu juga diambil? Ya, diambil. Berapa meter Pak? Ya, kalau 15 tinggal 13, ya dibatuhin 2 meter. Kali sepanjangnya. Kali sepanjangnya. Kalau yang dari bau jalan gimana Pak? Kalau bau jalan ini, 2 meter setengah. 2 meter setengah sekarang. Ya, sekarang tinggal 3 meter setengah itu diambil bagaimana? Itu keseluruhan. Total yang lebar jalan. Aslinya 3 meter setengah. Total lebar jalan berapa Pak? 3 meter setengah. 3 meter setengah. Yang dimakan bau jalan itu ada berapa lagi? Itu tinggal sekarang tinggal 180 cm. Jadi yang dimakan itu kira-kira berapa? Ini lah Pak. Berapa meter setengah? Ya, dari 3 setengah jadi 180 tinggal berapa? Berarti 170 cm. 170 cm ya. Jadi harapan Pak RT. Oke, Pak. Waktu belakang ini ada nggak teguran untuk warga itu? Kalau teguran itu sudah nggak kurang-kurang. Yang bersantutan pun sudah dipanggil di Kelerahan. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapannya ada bersih kukuh dengan surat dia 7 meter tanah dia. Itu dia masih bersih kukuh ukuran tanah dia 7 meter itulah. Jadi harapan pemerintah disini sama warganya gimana Pak? Itu harapan kami pemerintah disini kembalikan semula. Tadi kan itulah tahu. Tadi dari pemilik apal kan? Pembicaraan dia kan apa adanya kan? Dari kukuran semula. Lurah Lubuk Kupang Wahid menyampaikan saya selaku Lurah Lubuk Kupang dan saya meminta pihak-pihak yang terkait seperti aset, pemerintahan, pihak kepolisian, atau Pol PP segera menindak lanjuti. Arus sinkron cepat menindak lanjuti. Kelurahan dari warga disini di mana sebelumnya mobil bisa lewat, kini tidak bisa lewat. Dan jika ada hajatan, bisa lewat jalan disana, dan untuk saat ini tidak bisa lagi. Pihak-pihak terkait seperti aset, pemerintahan, dan BABIN atau pihak kepolisian, atau Pol PP segera menindak lanjuti. Harus mendukung. Harus sinkron dan cepat menindak lanjuti. Sebelum jangan sampai berlalu larut. Kalau saya pribadi, saya nggak mau. Ini walaupun mau dibangun tahun ini, saya stop dulu. Karena apa? Saya bereskan dulu asetnya. Aset yang sudah dihibahkan, tidak boleh disentuh oleh warga. Saya bereskan dulu, baru boleh dibangun oleh pemerintah. Tidak apa-apa. Karena apa? Mengingat nanti saya kesalahan sebagai pemimpin. Jadi, Pak Udah, ada nggak keluhan dari warga disini? Keluhannya emang ngeluh semua. Karena dulu mobil bisa masuk, mereka misalkan ada taruh di dalam, bisa lewat jalan sana, taruh di sana bisa lewat jalan sini, sekarang nggak bisa lagi. Karena jalannya sudah ngecil. Selain itu, mereka menginginkan dikembalikan, seperti semula, termasuk yang di Balai Kelurahan. Tanahnya dikembalikan. Nah, siapa-siapa yang kemarin yang terlibat, menandatangannya, yang mengukur ya, kira-kira ditindai lanjuti sama pihak-pihak yang bersangkutan, yang berkaitan dengan masalah aset itu tadi, pemerintahan, kepolisian. Dan lagi kan ada yang jangka. Selain itu, disini sesepu-sesepu yang membeli Balai itu masih ada. Yang jalan ini yang menghibahkan masih ada. Jadi yang dimakai itu, tanah dari Balai sama jalan. Tanah jalan. Nah, selain itu, saya pribadi meminta, atas nama warga Lubukupang, tolong ditertibkan perizinan yang di depan-depan itu. Yang ruko-ruko itu. Tertibkan. Ada tidak izin. Ini, kalau dibiarkan-biarkan, ini Pak, nanti ada timbul lagi. Yang kayak gini, timbul lagi di jalan mana? Jalan masuk mana? Nah ini, kalau segera ditindai lanjuti maksud saya. Mohonlah. Jangan yang di bawah ini pusing, tapi yang, ya jangan sampai mereka kok tidak melapor. Nah, ini setelah warga Riput, ya terpaksa saya tindak lanjuti. Pemilik rumah pertama, Bapak Atap mengatakan, untuk ukuran panjang rumah itu 32 meter, setelah itu saya tidak tahu lagi. Dan dimana sebelumnya rumah itu tidak sama sekali memakan bau jalan, malahan saya kasih 1 meter untuk jalan. Ya, kalau panjang itu ya, 30, 2, aku tambah 2 meter dengan uang belakang. Cuma yang 2 meter itu saya buat turan. Kalau bukanya itu ya, 5 meter. Bagiannya, belakang depan lebih dikit dari lebih 5 meter itu. Nah, kunjung jalan 2 meter itu. Nah, di bagian meter, memangkuk ya, belakang kan? Ya, itulah. Untuk warga yang di belakang. Ya, 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 yang belakang itu ya, panjangan 30 meter. cuma aku beli dengan uang belakang itu, 2 meter namanya, tadi 32 meter. Itu tanah itu. Tentu itu saya sudah tahu lagi. Kalau sebelumnya, rumah itu makan jalan apa belum? rumah itu tidak makan jalan yang lebih di sana. Soalnya, 1 meter pun juga ya. Cuma yang makan jalan aku itu ya. Cocon banju aku. Hucuran lantap ya? Itu ya. Itu waktu memantap. Waktu milik memantap. Waktu aku dulu rancangan itu ya. Memang tidak makan jalan itu sementara. Rancangan aku dulu tidak seperti ini. Hah? Bukan tidak seperti ini, kan. Tidak seperti ini. Nah, tanah itu menuju ke sementara sebelah sana. Itu ya. Untuk jalan. Untuk jalan. Untuk jalan. Hibat. Uang sebelah menuju sementara pulau. Jadi 2 meter. Jadi, sebelum dari sebelah jalan itu memang dikasih sementara untuk jalan. Jalan. Di tanah itu ya 5 meter. Aku buat rumah itu 4 meter. 5 meter. Gak boleh diukur itu. Kan Allah tahu kan? Iya. Cuma memikian depan. Itu memang melebih dulu dikit. Dari 5 meter memang melebih dikit dari depan. Ifal Walbaro di Selampari TV melaporkan. melaporkan. Terima kasih.